Seterusnya, kita bersilakan umidat kogedah yang ke dalam Pada malam ini dengan tajuk Anggun Hemis Kita bersilakan Buang Nurhanim untuk menyampaikan ucapan beliau Silakan Terima kasih kepada pengajaran majlis Selamat malam kepada semua yang baik Pada malam ini saya akan menerangkan kepada semua mengenai penggunaan Hemis Penggunaan Hemis ini adalah untuk pegawai dan anggota PDRM sahaja sebenarnya Aplikasi Hemis Kita semua ada handphone Jadi, betul-betul Sekarang ini atas kecanggahan smartphone ini Aplikasi Hemis ini adalah kegunaannya adalah untuk Memohon cuti secara online Dia boleh didapati daripada playstore masing-masing Dan ini adalah untuk pengguna Setiap pegawai dan anggota polis Kami ada ID penggunaan masing-masing Jadi, saya masukkan ID penggunaan saya dulu Dengan kata galuan Ini adalah contoh hemis mobile saya Dia ada mengandungi nama bagi cuti saya pada tahun 2020 Cuti rehat, cuti sakit dan cuti sampelan Dia ada enam slot Pemohonan cuti Semakan, cuti, pergerakan Jika saya ada membuat pergerakan keluar daerah ini Penyokok Dulu sekat tidak cuti Dan perimatan-perimatan lain Yang akan disediakan Masih di dalam proses untuk penyediaan Ini adalah penggunaan cuti Dia ada kategori cuti dia lagi Cuti rehat, cuti sakit, cuti sampelan dan pergerakan Contohnya cuti rehat Dia ada menunjukkan bahan-bahan cuti rehat yang saya ada Alamat Saya bila di mana berjuti Pengganti saya nanti Penyokok dan terus cuti Dan sebab-sebab saya berjuti Dan saya cuma hantar Dan Sesiapa yang mengganti Dia kena Buka aplikasi ini juga Dan bersetuju Jika dia tidak bersetuju Dia tidak akan Pergi ke Pergi ke penyokok Jika tidak ada disokok Tidak ada juga kelulusan Dan itulah seterusnya Selain itu juga Untuk kemudahan lain Jika kita sakit Kalau kita dah sakit di klinik Takkan nak pergi ke pejabat Nak hantar sleep Cuti sakit Kita cuma klik cuti sakit Di sini kita cuma isi je Berapa hari cuti sakit Yang kita ada Dan kita boleh Buat naik Dan kita boleh ambil Sesi cuti sakit kita Dan hantar Pada kita ada bantuan kita Berapa hari Contohnya 3 hari Kita dapat cuti sakit Dengan semudah itu Sama juga dengan Pergerakan Pergerakan ini Biasanya Jembatan kerajaan Dibagi cuma Sabtu dan lahan Contohnya Pergerakan ke Bintu Jadi kita tak perlu Mohon cuti rehat Dan tak akan pun Cuti sambilan Dan A juga perlu Ada pengganti Dan dokumen sokongan Selain pada cuti Kita juga ada Semakan Ini adalah Semakan Untuk Berapa hari Sudah saya Bercuti pada tahun Pada tahun tersebut Dan seterusnya Lulus Ini dapat kita lihat Jika cuti yang kita mohon Pada minggu lepas Lulus ke tidak Biasanya untuk pegawai Dia nak mohon Cuti ke luar negara Dan nak beli tiket So dia tak perlu Nak jumpa Dengan Ketua Jembatan Ataupun nak pergi Perjabat petabiran Dia cuma Lihat dekat sini Sahaja Sama ada Pengganti cuti dia Lulus ke tidak Jika tidak lulus Maksudnya Dia tidak lulus Dan dia kena Mohon balik Itu Ini adalah Penggunaan Mohon balik pertama Untuk Jabatan PDRM Sekarang ini Yang memudahkan kita Memohon Cuti di mana-mana Sahaja Pada bila-bila Masa sahaja Selain itu Dia akan Dia akan Menambah Baikkan lagi Perkhidmatan-perkhidmatan lain Seperti Perkhidmatan-perkhidmatan Untuk Perbencian Persaraan Bagi Perkhidmatan-perkhidmatan Kerajaan yang lain Yang Lain daripada itu Tak ada lagi lah Sekian Terima kasih Terima kasih Selamat datang Kuan Hanim Atas Ucapan Jutara Hamis Terima kasih.